Ini kayaknya ada semangat kan Gretalia Mem salut yang kayak begitu Baik, materi pada modul 7 Yaitu tentang kutipan dan catatan kaki Jadi kalau pada materi kutipan dan catatan kaki Di hari-hari kemarin juga Memda jelaskan Ada kutipan, kutipan dibagi dalam 2 jenis Yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung Catatan kaki juga ada beberapa simbol Yang harus digunakan Kemudian penempatan catatan kaki pada sebuah kerangan itu Letaknya ada di bagian mana Kemudian bagaimana membuat kutipan langsung Dan bagaimana membuat kutipan tidak langsung Kemudian kira-kira apa manfaat dari kutipan Dan apa manfaat dari catatan kaki Kali ini akan dikupas oleh Gretalia Firanti Disilakan nak Salam Merdeka Literasi Nama saya Gretalia Firanti Kaki Saya akan mempresentasikan materi tentang kutipan dan catatan kaki Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang Atau ucapan seseorang yang terkenal Baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah Jenis kutipan Yang pertama ada kutipan langsung Adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap Kata demi kata Kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli Dan yang kedua ada kutipan tak langsung Adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal Berupa intisari atau dapat pula berupa parafrase Perbedaan antara kedua jenis kutipan ini Ialah kutipan langsung yang dicatat harus dimasukkan dalam tanda kutip Sedangkan semua kutipan tak langsung tidak diapit oleh tanda kutip Catatan kaki Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan Yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan Ketentuan penulisan catatan kaki Yang pertama penulisan catatan kaki mencantumkan unsur Nama pengarang, judul buku atau makalah Identitas penerbitan dalam kurung Kota penerbit, tahun terbit, dan halaman perujukan Yang kedua pengarang dengan jumlah 1-3 orang Ditulis semua nama mereka dengan lengkap Sedangkan pengarang dengan jumlah 4 orang atau lebih Cukup ditulis nama pertama dan ditambahkan dengan DKK Ketiga judul buku ditulis dengan cetak miring Keempat penulisan halaman diawali dengan akronim HLM atau H Setiap unsur catatan kaki dipisahkan oleh tanda koma Lalu penulisannya diakhiri dengan tanda titik Saya telah membuat contoh kutipan dan catatan kaki Yang pertama kutipan buku Bajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang Oleh orang pribadi atau badan Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung Dan digunakan untuk keperluan negara Bagi sebesar besarnya kemakturan rakyat Prof. Dr. Mardiasmo MBA AK 2018 3 Dan untuk contoh catatan kaki Prof. Dr. Mardiasmo MBA AK Perbajakan edisi terbaru 2018 Dalam kurung Yogyakarta Andi 2018 Halaman 3 Sekian presentasi saya Terima kasih Terima kasih Greta Lia Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih